Selamat setiap PanaFM, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe channel Youtube dari PanaFM Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi untuk mengetahui update terbaru dari Radio PanaFM Selamat menonton! Di tempat-tempat yang telah kita buat tadi, penyanggah tadi, diberikan petugas, diberikan fasilitas, sarana Petugas dikasih fasilitas, digaji Gaji, dengan perai aja dong, gak bisa dong perai, kalau orang dikasih kerja perai gak mau ya Jadi dia mobil bagus Sengaja betul ya, di bawah sampah dari rumah Di bawah masuk ke atas mobil, berdiri di atas sampah, buang ke sungai Ini tempat sampah, seolah-olah ngomong gitu dia Seolah-olah ngomong gitu, padahal dia punya mobil, mewah Ini kita kan gak nuduh siapa orangnya Dia gak tau orangnya, tapi mobil, pasti orangnya Andai kata orangnya seperti itu, bahasa yang paling bagus tau gak Pak Kadis? Kurang ajar Pada FM, mengajak Anda, mengikuti dinamika publik Dinamikanya Sumatera Barat Sampai jumpa di video selanjutnya FM Bung Jadwal Jalal Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jadwal Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, diung Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersua kembali Sahabat pendengar Radio Suara Padang, dimana saja siaran ini Anda bisa terima Salam hangat dari radio, dan kita berbincang tentang hal yang sangat krusial pagi ini Yaitu sampah Sampah ini sudah berpuluh tahun dibicarakan dan berpuluh tahun juga jadi gibahan Juga berpuluh tahun juga menjadi pemikiran bagaimana cara mensiasatinya agar kita terbebas dari sampah, terutama plastik Dio tadi sudah katakan, ekosistem, kesehatan manusia, dan juga perekonomian akan menjadi dampak dari sampah yang satu ini Untuk itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Pak Gus Wardi, SPT MRC, bersama-sama dengan kita akan memperbincangkan ini Selamat mengikuti Pak Gus Fardi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Jadi, saya sekatakan, kalau di Padang FM sudah 22 tahun membicarakan sampah ini Bagaimana menjadi perbincangan memviralkan setiap saat pada momen-momen yang tepat itu kita akan bicarakan sampah ini Tetapi ini memang bukan hal yang mudah ternyata Jadi membuang sampah ke sungai, nanti sampai ke laut, peraturan pemerintah ada tapi tak diindahkan Dimana salahnya, bagaimana caranya Sekarang giliran Pak Gus Wardi lagi nih Ya Silahkan Baik, Pak Jadwal Terima kasih atas undangan ke Padang FM Saya senang sekali diberi judul tentang plastik sampah ya, sampah ke laut Berbicara kita tentang kelautan, laut itu adalah salah satu lahan kita ya, yang sangat menghasilkan, yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita Ya Bahannya laut ikan ya, laut adalah sumber ikan, yang saat ini masih banyak rupanya di laut itu, tapi masih belum ditangkap sebanyak Oke, nah masalahnya sekarang adalah seperti judul kita ini adalah plastik-plastik itu berserakan menumpuk di laut Apa sebabnya? Nah ini kan saya jelaskan Sebenarnya laut itu kan, sungai itu kan bermuara ke laut Betul Di Kota Padang ada enam, enam sungai besar ya, itu bermuara ke laut semuanya Benar, benar Nah, yang menyebabkan laut itu banyaknya sampah-sampah plastik dan sebagainya itu ya Itu adalah sebabkan di hulu Di enam sungai yang bermuara ke laut itu, semuanya di atas itu Nah, masyarakat di sekitar sungai yang besar-besar itu, itu membuang sampah ke laut, eh ke sungai Semuanya, apa namanya, sampah dibuang Ya, masih belum sadar warga kita Sadar sampahnya masih kurang Yang penting, sampah buang Apakah ini masyarakatnya atau apanya Saya tanya sama masyarakat, kenapa Pak buang sampah? Ya, murah Hah? Ayo dong, tinggal buang saja Iya, iya Biarlah ada dianyu Biarlah ada dianyu Jadi, ini, tidak tahu dia ujung-ujungnya muara adalah ke laut Nah, inilah masalah besar kita hari ini Masyarakat, warga kita masih belum menjadari, belum sadar Bahwa sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu sangat berbahaya ke laut Benar, jadi Pak Guswardi Selain daripada dari hulu tadi Kita tahu, enam sungai yang besar yang ke laut itu Dia itu, sungai itu, melawati kota Betul Ya, dan kota ini masyarakatnya banyak Betul Nah, ketika masyarakat banyak itu tidak sadar akan bagaimana Tentang kebersihan, terutama sampah ini Nah, inilah yang dia membuang kemana-mana sampai ke laut Tidak saja dihulu sebenarnya Pak Guswardi Terus, bagaimana apa upaya kira-kira Yang mungkin yang sangat efektif, kita bicara efektif Upaya efektif dan keluarannya nampak Jelas keluarannya itu dan dirasakan oleh masyarakat Mungkin punya pandangan itu Betul Jadi gini Saya jelaskan untuk sampah plastik ini Sampah plastik ini sampah yang paling berbahaya Tidak lapu gitu ya Pak Guswardi Tidak larut Kosistem laut, biota laut Dan juga tadi dampak ekonomi yang simpulkan Benar Benar Oleh karena itu Ada berapa solusi mungkin menurut saya ya Dan juga dibicarakan ya Bicarakan di tingkat-tingkat Bisa didiskusikan Ya, bisa didiskusikan Karena sungai itu juga milik kita bersama Bukan hanya milik tingkat saja Tapi milik kita bersama Benar Harus kita jaga bersama Kita rawat bersama Kita bersihkan bersama Nah Seperti yang Bapak sampaikan tadi Betul Itu bukan hanya dulu Tapi tengah-tengah juga banyak Di perkampungan banyak Jadi Kota besar yang dilapati Kota besar Jadi berpaju Bertaruh seratus ribuan lah Pulau ribu Hadir di pinggir sungai itu Yang melempar Sampah-sampah Terutama plastik Nah Ini Nah Ada berapa upaya yang mungkin saya lakukan Yang pertama sekali Kita berikan penyeluhan Ya Ya penyeluhan ke masyarakat Penyadaran Ya ke masyarakat Kita kumpulkan masyarakat Di suatu tempat Ya bersama kita Bukan hanya orang perikanan saja Bukan hanya orang DLH saja Tapi seluruh warga masyarakat Tokoh masyarakat Terang masuk juga ulama Ustadz-ustad itu Iya Ustadz-ustad itu Kita beri bekal Ya Ketika diceramah di masjid-masjid Disampaikan kepada masyarakat Kemarin saya ngomong itu Ya Dengan kepala lingkungan hidup Betul Nah Bagaimana itu Kalau di masjid itu Bukan judul ceramahnya Tetapi setiap ending ceramah itu Ustadz-ustadnya nyampekan pesan Ini Ini sampah plastik Ini berbahaya Betul Ini juga dilarang oleh agama kita Membuang sampah Semarangan itu dilarang oleh agama kita Ya setidaknya Kebersihan sebagian iman itu Pertama ini kita sarankan kepada ustadz-ustad kita Tokoh-tokoh kita Pekandang ketua LPM Ketua ART Ketua RW Lama Orang terkait ya Viralkan Viralkan Jangan bosan-bosan Jangan bosan Di masjid Kalau di lapang-lapang Bahwa Sampah plastik ini berbahaya Jangan Buang ke sungai Jadi Jadi ini harus dilakukan secara masif 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 Semua orang Bersama orang bertugas Yang tinggal di pinggir-pinggir sungai itu Betul Satu Satu Yang kedua Santai aja pak Yang kedua Jangan emosi Saya kan belum mencari sampah laut ini Marah Karena menyangkut hajat ya Hajat hidup ramahnya Hajat perikaran Hajat di petang Jadi Gak emosi saya Kalau Sampah ke laut ini Kelihatan Oke yang kedua Kedua Yang kedua Harus tegas Menindak Tegas Itu ada aturannya Ada Apa namanya Aturan Iya Bisa Perda Penegakan lah Penegakan lah Bisa Undang-undang Sebagainya Sudah ada undang-undang Jadi Cuman tegas ini kan harus ada juga Dibaringin dengan punishmentnya Betul Kalau tegas-tegas aja Capek-capek aja pak Dina sini Ngomong disini Iya Tapi tegasnya Semuanya terkait Penegak hukum Ya Sampah pulpepe Polisi Yang berhak Dengan ini siapa Nah ketika masyarakat Itu udah diberikan penyeluhan Sudah diberikan Rahan Penyadaran Masih juga lagi Membuah sampah Ke sungai Ketauan Dia tangkap Sangsi Artinya tegas ini juga Masif juga Masif Harus dimasifkan Masifkan dengan ses tengah Dengan ses tengah Iya Setuju Iya kan Oke Jadi pihak aparat Penegak hukum Kita sudah ada perda Sudah berwako Sudah ada undang-undang Yang undang-undang hidup Benar Coba itu berbahaya Kalau undang-undang hidup Coba lah Bisa kena pidana Itu Nah sekarang masalahnya kan Kenapa gak dilaksanakan Tentu Tenggantung Kemauan kita bersama Dan juga kemauan Dari pendekat hukum Itu sendiri Iya Dan juga dari dorongan Dari kita semua Pemerintah Masyarakat Tukung masyarakat Nah kalau itu Kita dorong Kita Asolitasikan Dan didukung penuh Oleh Pemerintah Dan masyarakat Itu Bisa kita wujudkan Kita dilaksanakan Ketegasan itu Nah Sekali kenapa Kita tidak Tegas Sudah masuknya Penjara Kurung gak 3 hari 4 hari Seminggu Iya kalau sudah ada Peraturannya Diundangkan Disetujui Disepakati Dan Dan tentu kita Dalam Mengimplementasikannya Secara masif Tadi juga Tidak ragu-ragu Betul Iya Jadi ada 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 backing hukumnya Ada backing hukumnya Ini yang kedua Iya Penyuluhan secara masif Ketegasan Yang jelas Dan Disosialisasikan juga Secara masif Yang ketiga Pengen hukum ya Yang ketiga lagi Yang ketiga lagi Ini teknis Teknis Teknisnya perlu Teknis Jadi orang kan begini Ini ngomong-ngomong aja Caranya gimana Caranya Kita kasihkan nanti Solusi 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 ketiga Di samping kita Sudah memberikan Penyuluhan Sudah memberikan Pencerahan Oleh semua pihak terkait Penanggakan Aturan Ketegasan Punishment Pada orang melanggar Yang ketiga Itu Di Muara itu kan ada Masuk sungai Muara itu kan ada Pintu-pintu Benar Sebelum Kesuk Belum ke Laut Ini ada pintu-pintu Muara Benar Di atas itu Kira-kira Satu kilo Satu kilo Di Muara itu Itu harus ada Tempat penyanggah Penyaring Penyanggah Sampah Kenapa satu kilo Kalau di bibirnya Betul Atau kapal Bisa masuk Mungkin satu kilo lebih Satu kilo lebih Yang mungkin kapal Tidak ke atas lagi Dikasih penyanggah Penyanggah Dengan membuat Jaringan Jaringan Yang penting Sampah itu tidak masuk Nah Di tempat-tempat Yang telah kita buat Tadi Penyanggah Tadi Diberikan petugas Diberikan fasilitas Sarana Petugas Dikasih fasilitas Digaji Gaji Dengan perai aja Bisa dong perai Kalau orang dikasih Kerja perai Gak mau Misalnya Satu pintu Satu tempat Penyanggah Empat orang Kamu kerja-kabung Tiap hari Pokoknya gak mau tahu Sampah Jangan ada sampah Angkat Pindahkan ke Tempat sampah Angkat Di atasnya ada kontainer Satu Kontainer satu Kemudian ada mobil Angkat Mobil Dihak banyak-banyak mobil Kontainer Kita minta Dihak Tugas inilah Mengambil Alatnya Tangguknya Macamnya Sarana Jadi tidak boleh Setelah dia Satu jam Masuk lagi Jadi kan biarkan aja Satu hari Seperti itu Tapi kalau hanya Pagi Nanti malam Biarkan lagi Lumpuk Jadi petugas ini Memang kerjanya Tidak ada sampah Di penyanggah itu Betul Begitu ada sampah Angkat Tangguk Tangguk Basawak itu Tangguk Jadi tangguk kan Ya ditangguk dia Tangguk dia Ditindahkan ke kontainer Kontainer Di angkat lagi Abersih itu sungai Dio kita break Menarik ya Pembahasan kita Pagi hari ini Bapak Ibu Sahabat Setia Yang sedang Mengengarkan di 102,6 Radio Padang FM Masih bersama Kepala Dinas Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang Bapak Kusuar Di SPD MSI Dengan timbang kita Dan membersihkan laut Dari sampah-sampah plastik Terima kasih Sahabat masih bersama kami Di 102,6 Radio Padang FM Sahabat bisa menyaksikan Siaran kami secara langsung Melalui Facebook Radio Padang Radio Padang Di pagi hari ini Dan masih bersama Narasumber kita Di pagi hari ini Bapak Kusuar Di SPD MSI Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang Terkait dengan tema kita Memberisikan laut Dari sampah-sampah plastik Yang masih Menjadi perhatian Untuk kita semua Dan juga perhatian Oleh masyarakat Khususnya di Kota Padang Masih bersama Dia dan Bung Jadwal Jalan Pemimpinan Redaksi Radio Padang FM Sudah ada telepon yang masuk Bung Jadwal Langsung kita angkat dulu Baik Assalamualaikum Selamat pagi Padang FM Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Ya Selamat pagi Bu Ita Alhamdulillah Ini Bu Ita Ini dekat pinggiran Pantai Padang Tinggal ini Pak Goswardi Baik Silahkan Bu Ita Oh memang Sampah plastik itu Sangat meresahkan ya Karena Ikan Kalau makan plastik itu Kan bahaya juga Buat kita Betul Ada Ada bahayanya ya Pak ya Nah bagaimana Kalau disosialisikan Bagaimana Bahaya plastik itu Sesungguhnya Buat kesehatan Sehingga Masing-masing Diri pribadi kita Memiliki kesadaran Bagaimana kesehatan itu Berharga kan Dan salah satu penjawabnya Itu dari plastik tadi Jadi mungkin Memiliki Sosialisikan Disosialisasikan Bahaya plastik itu Sehingga kita Penuh kecadaran Jadi Pak Baik terima kasih Bu Ita Bu Ita Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi sosialisasi Yang lebih Apa kan Bagaimana bahaya Dari plastik Sampah plastik itu Dimakan oleh ikan Atau kena ikan Terus ikan itu kita makan Nah itu ada Berdampaknya juga Betul juga tuh Tapi tangkapi dah dulu Pak Nah nanti baru kita teruskan Baik Bu Ita Terima kasih Bu Ita ya Jadi memang betul Bu Ita Jadi bahaya plastik Terhadap kesehatan Nah Yang berhak menjawab Ini kan harusnya Inasehatan Sebetulnya Bukter Tapi kita tahu lah Bahwa plastik itu Terdiri bahan-bahan kimia Yang berbahaya Betul Bahan-bahan kimia Yang berbahaya Yang tidak boleh dimakan Sehingga Membahayakan Kesehatan kita Nah kalau plastik itu Termakan Katakanlah Kecil saja Atau apa Membahayakan Itu bisa menyebabkan Kanker 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 Penjelasan langsungnya Lebih bagus Nanti kita koordinasi Dengan dinas sehatan Kita buat satu program Seberapa Seberapa bahayakah Plastik ini Andai kata Terkonsumsi Oleh manusia Melalui ikan Melalui ikan Atau sapi Sapi juga Boleh dipesir Nanti go Tapi sapi Sapi itu Pengen balai laut Makan plastik Nasya Allah Sapi-sapi Lepas-lepas Dipesir Nanti go Banyak Dimakannya Sampah-sampah Yang plastik Itu dimakan Manusia Itu berbahaya Kan untuk Manusia Juga itu Sapi sendiri Nah Untuk bahaya ini Mungkin bagusnya Nanti kita dengan Dinas Perikanan Dan Dinas Kesehatan Dinas Lengkuan Hidup Kita koordinasi Komplorasi Kita buat Suatu sistem Suatu metode Untuk Masyarakat Bahwa Bahaya plastik Terhadap Kesehatan masyarakat Dibuat Suatu Tulisan Ataupun Suatu sistem Bagaimana Sosialisasinya Kita gebiarkan Kita masifkan Sehingga Masyarakat Takut Plastik terbombong Dia ada plastik Simpan Ada plastik Oh bahaya ini Kan ada Aku bilang kemarin Ada orang yang Diangkut Plastiknya itu Dimasukin ke Kantong Jacketnya Jacketnya Dimasukin ke plastik Jangan dibuang ke Ke luar Ke sungai Kalau semua orang Sudah sadar ini Tidak ada lagi Sampah ada plastik Di laut itu Yakin saya juga Tapi kan Ini yang susahnya Menyadarkan Kemudian juga Bahayanya Dianggap plastik Ini tidak ada apa-apa Jadi Jadi Pak Bos Warti Ini tadi Kita kan bicara Tentang Pencegahan Pencegahan Salah satunya Tadi kan Kita buat Jaring sampah Yang mungkin Berjarak Satu atau Satu setengah kilo Dari bibir pantai Ke Sungai Ke atasnya Nah Tapi juga Apa Sosialisasi Penyadaran Kepada Masyarakat Pinggir Sungai Ini perlu Juga Kan sekarang Ada tuh Banyakan Dilakukan Oleh Apa Namanya Pegawai-pegawai Dari rumah Ke rumah Mencacah Data Data Cacah Kemudian Melakukan Sosialisasi ABC Posiandu Dan segala macam Dan ini juga bisa Dilakukan sebenarnya Jadi setiap rumah Eh berapa Sampah per hari Ibu Sampah kemana Oh ya bagaimana Kalau nanti Begini Kesini Kesini Ya kira-kira Teknisnya tentu Pak Kadis Yang tahu Mungkin ini bukan Salah satu efektif juga Selain daripada Jaringan sampah ini Ini bisa kita wujudkan Gak Gitu Tadi Tertarik tadi Itu Itu namanya Ada bank sampah Gini Gini Hidup Ada programnya Bank sampah Sampah menjadi uang Sampah menjadi emas Nah Itu dia Jadi dukung masyarakat Diajak Mengumpulkan Sampah-sampah Ya dipindah-pindah Ini sampahnya Ini apa Plastik Ini organik Ini plastik Ini bakumpul Sudah ada yang membelinya Kalau organik Kasih ke Pak Guswardi Ya dipupuk Eh Bapak Ibu Jurangan pupuk Pangan kan Padi kan Jadi ini sangat bagus Ini kita coba nanti di RT RW Kelurahan Supaya disitu ada Organisasi-organisasi ya Ada-ada organisinya Yang namanya Mengumpulkan sampah Namanya bank sampah Jadi masyarakat Jadi masyarakat Mila-mila Mila sampah Dibeli Dan dijadikan uang Di Jawa Barat Di Bogor Saya lihat Satu kilonya sekian rupiah Tapi ini memang Mesti gigih nih Pak Pak Kadis Mesti gigih Sebab Pemerintah Saya rasa Bukan tidak Melakukan Mungkin sudah pernah dilakukan Cuma itu tadi Kontinuitas dan masifnya ini Mungkin ini Mungkin ini ya Kontinuitas dan masifnya ini Sehingga masyarakat Itu betul-betul Merasa terawasi Merasa terapa Ini yang Masih sampai Sekarang Saya rasa Di sebagian tempat Dengan enaknya saja itu Buang sampah Sampah Dimasukin kantong dulu Sampah kan aja Pernah tak lihat loh Sambil jalan Dia gak sengaja Cara nyampung Teng Ya tau-tau udah Dan dia tetap aja jalan Ada yang lebih parah lagi Mobil bagus Saya lihat mobil bagus Kantong-kantong di rumahnya Berdiri di atas tempatan Buar Bagus Waduh Masya Allah Dikejar lari dia Jadi dia mobil bagus Sengaja betul ya Di bawah sampah dari rumah Masuk atas mobil Berdiri di atas tempatan Buang ke sungai Ini tempat sampah Seolah-olah ngomong gitu Wah udah sampah Ini padahal dia Pada mobil Mewah Ini kita kan gak nuduh siapa orangnya Saya gak tau orangnya Tapi pasti orangnya Andai kata orangnya seperti itu Bahasa yang paling bagus tau gak Pak Kadis Apa itu Kurang ajar Hahaha Kurang ajar Bener ya Masa Mobil Berdiri di atas Ada di atas Honda Motor Iya Motor Di atas motor Lagi atas motor Di pinggirin Sebentar Naik ke Apa Apa Jemaatan Dibuang Ini gak Sering Sering Saya melihat Itu Ini Berarti Berarti Kesedaran masyarakat Itu yang Masih minim sekali Nah Melubuhkan Nah inilah kerja kita Bagaimana caranya Meyakinkan Memberikan pencerahan Itu gak bisa Dengan kerja kita Kita Persial-persial Harus kerjasama Semua pihak Terkait Makan semua orang Jadi sebagian masyarakat Kadang-kadang Kadang-kadang Kita jadi Bersuuzon Jadinya Kan Suuzon itu gak boleh Berburu Sa Ya Begini Ah Pak Kadis itu Nyo kan naik pangke Itu ya Kalau mak di nyosanya Kau tia salah Ini kan Ada yang masih berpikir Begitu ada Jadi mental-mental Seperti itu Jadi Tadi kembali Pak Kadis Empamanya Para Ustadz Melakukan Suriasasi Di masjid Setiap Cerama Bukan Bukan Sebagai Julur Cerama Tetapi Di akhir Ceramah Yang menyelipkan Himbawan ini Itu dia Saya gak hafal Keren Kebiasaan Kebiasaan itu Sebagai Iman Sebagai Ayo Kita Jaga Sampahnya Dikumpulkan Itu peran Ustadz ya Kemudian Peran Penyuluh Penyuluh Di rumah Ke rumah Penyuluh 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 Pertanian Penyuluh Perikan Apa yang Penyuluh Mainkan Juga Sampah Mainkan Juga Sampah Ini Ceritanya Masif Ceritanya Mau Masif Harus Yang ketiga Tadi Baru Jaringan Baru Jaringan Jaringan Teknis Kalau masih Belum Sadar Rakyat Masyarakat Ini Terpaksa Kita Ceritanya Darinya Tapi Kalau Rakyat Sudah Sadar Gak perlu Lagi Gak perlu Jadi Petugas Lama-lama Bisa Gak Digaji Gak Gak Kerjanya Lagi Tapi Sekarang Wajib Harus Digaji Dulu 4 orang Satu hari Satu tempat Satu tempat Satu tempat Satu orang Berarti Kali 6 Berapa 6 sungai 24 orang Kali lah Gaji berapa Sehari Wah Sehari Gajinya 100 ribu Yaudah 600 ribu Tambah Tambah Pengeluaran Makan Sene Dio Dengan gaji 100 ribu Sehari Mereka Mau WMR Kita Cuma 2.400.000 Berarti WMR Tidak 30 juta 100 ribu Sehari Kalau Tidak Masuk Tidak Bayar Jadi Dio Pikir Oh Berarti Partikulir Dio Bisa Seperti Itu Partikulir Ya Kan Dengan Penkerja Kan Honor Bayar Tergantung Lepas Lepas Kalau Gaji Nanti Pegawai Pula Susah Kita Gak Pegawai Keterikatan Nanti Keterikatan Membebankan Kontrak Saya Dan Kami Kerja Satu hari Sekar Kami Absen Kalau Kami Kerja Kami 100 ribu Kan Dia Rajin Tidak Mungkin Tidak Kerja Benar Kalau Kita Gaji Orang Gaji Gaji Gajilan Tidak Pertanya Sampai Baik Assalamualaikum Selamat Pagi Padang FM Ini Dari Instagram Nicitra Ad Andasari Di Ujung Pandan Bagaimana Mengatasi Masalah Pencemaran Laut Karena Banyak Sampah Pak Tidak Apa Yang Dilakukan Bapak Selaku Perginas Kelautan Kota Padang Terima Kasih Baik Silahkan Maksud Jawab Baik Bapak Goswardi Tadi Tadi Kan Ada Pencegahan Nah Sekarang Seandainya Di laut Sudah Banyak Sampah Bagaimana Caranya Nah Saya Kemarin Sudah Melakukan Setiap Minggu Kemarin Di Petang Rauh Tuh Pak Kotor Ruyong Pak Kan Ada Kitab Prawu Suruh Ambil Ambil Pakai Tanggung Itu Segerakan Kan Ada Kemarin Membersihan Sungai Petang Rauh Saya Itu Pak Kotor Tung Ruyong Ya Tung Ruyong Tung Ruyong Tung Ruyong Tung Ruyong Masyarakat Ajak Masyarakat Terroyong Kemudian Yang lain Itu Kan Bisa Jadi Pangan Dan Perikan Itu Ya Jadi Kita Ajak Terroyong Masyarakat Sekitar Sungai Sekitar Pantai Kemudian Yang lain Kita gerakkan Untuk Mengambil Sampah Tersebut Itu Sudah Kita Lakukan Yang kedua Pemerintas Ini Dari Dinas Kedilaha Itu Sudah Ada Setiap Pagi Mereka Hadir Di Pantai Padang Itu Itu Muka Persihkan Jadi Kalau Hujan Malam Hujan Lebak Itu Sampah Kepinggir Benar Benar Jadi Tugas Sudah Ada Untuk Mengambil Sampah Tersebut Kita Hindari Benar Jadi Pesan DLH Juga Ada Itu Kemarin Ada Sinergisitas Di Antara Dinas Yang Terkait Ini Untuk Bagaimana Merapikan Berarti Bapak Sudah Mulai Setiap Rabu Dulu 2001 2020 2019 Saya Membersihkan Patang Patang Rau Itu Luar Biasa Pakai Kapal Saya Berisikan Dulu Waktu Saya Berisikan 17 Pakai Kapal Saya Angkat Beri Minggunya Kita Tersama Dengan Dinas Memprovisi Teroyong Terus Menyadakan Berserakan Lalu Ambil Jadi Siapa Tadi Tudio Ada Citra Di Ujung Pandan Baik Pertanyaan Kedua Ada Pak Edi Di Seteba Bagaimana Upaya Tepat Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Laut Dan Dan Program Bapak Saat Ini Terima Kasih Yang Kita Bicarakan Ini Diantaranya Jadi Gini Memang Untuk Mencegah Kerusakan Laut Ada Terumbu Karang Ada Sampah Yang Mentebaran Nah Untuk Sampah Sampah Ini Kita Sama Dengan Dinas Dengan Hidup Sehingga Petugas Dinas Mengambil Sampah Sampah Yang Ada Di Pinggir Pantai Sehingga Pantai Itu Bersih Kalau Di Laun Itu Memang Ada Tapi Tidak Banyak Tapi Sekarang Sudah Ada Kesedaran Daripada Yang Lain Kita Kalau Nanti Sampah Nampak Dilaui Ambil Tolong Bagus Sampah Diambil Terut Perahu Nah Itu Mereka Sudah 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 Melakukan Karena Kalau Sampah Banyak Ikan Tidak Dapat Benar Seperti Pernah Ada Terjadi Saya Dengar Itu Pak Bersuahli Pernah Ada Terjadi Sampai Sampah Di Laut Itu Berbentuk Pulau Menumpuk Ada Berbentuk Tumpukan Seperti Pulau Ternyata Sampah Semua Bercampur Organik Kayu Sampah Plastik Macam Sampah Yang Kursi Di Dalam Pernah Ada Foto Saya Pernah Lihat Di Studio Karena Pernah Juga Yang Mancing Juga Japat Pampers Pampers Kira Pampers Nyindir Soalnya Hobi Mancing Ada Pak Edi Di Seteba Citra Dan Pak Edi Kalau Masih Ada Baru Dua Jadi Kita Lanjutkan Kembali Pak Goswati Ini Kan Memang Setiap Elemen Masyarakat Memang Ada Satu Kemando Hati Kesadaran Untuk Bagaimana Alam Ini Terawat Kita Tidak Bicara Saja Laut Secara Menyeluruh Tetapi Sekarang Kita Fokus Bagaimana Laut Kita Yang Sangat Cantik Indah Ini Jangan Diwarnai Sampah Kalau Mau Ada Warnanya Warna Hijau Warna Biru Dengan Warna Sampah Jadi Warna Bening Asik Jadi Memang Diantara Yang Dilakukan Tadi Adalah Kerjasama Yang Menyeluruh Masif Berkelanjutan Terus Pak Goswati Tentu Disini Ketika Kita Mengandaki Mengeluarkan Satu Solusi Solusi Tentu Ada Target Ada Harapan Espektasi Harapan Sampai Kapan Kita Bicara Begini Jangan Sampai Udah 20 Tahun Kita Bicara Juga Begini Ini Ada Nggak Bayangan Bayangan Wah Kita Tahun Dua Sekinan Padang Bebas Ini Sumatera Barat Bebas Ini Plastik Target Ya 2025 Bebas Sampah Nggak Ada Sampah Manusianya Sadar Semua Ini Apa Teknisnya Dari Harapan Ini Terwujud Sementar Sampah Sudah Sudah Lama Sudah 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 Berbuat Tapi Kemampuan Itu Mungkin Terbatas Terbatas Mungkin Anggaran Terbatas SDM Terbatas Sehingga Sampah Sampah Masuk Itu Lebih Banyak Terbatas Tenaga Yang Ada Terbatas 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 Sekarang Kita Coba Merecanakan Kalau Mungkin Nanti Kita Dengan Kerasama Pihak Tadi Ada Bapak OPD Kita Coba Duduk Bersama Kita Coba Buat Program Yang Masif Tadi Itu Yakin Saya Bisa Itu Peran Ini Sangat Penting Juga Tentu Dukung Dengan Anggaran Kita Susah Juga Kan Kuncinya Samping Kita Buat Sistem Program Juga Ada SDM Yang Memumpuni Dan Ada Anggaran Di Atas Dia Itu Baru Mungkin Tidak Lama Lagi Kita Bebas Sampah Tapi Ini Menarik Juga Pak Dinas Kalau Kolaborasi Ini Melibatkan Sekolah Dan Kampus Ini Sekolah Dan Kampus Ini Perlu Kita Bicarakan Apalagi Anak-anak SMP Perlu Edukasi Bicara Edukasi Sampah Kepada Tingkat Pelajar Sampai Mahasiswa Kemudian Peran Serta Bagaimana Komponen Ini Juga Bisa Aktif Dalam Bicara Masif Tadi Nah Ini Juga Perlu Jadi Pak Dinas Juga Kampus Lupa Tadi Ada Lembaga Lembaga Tidak Tukum Masyarakat Ada Lembaga Lembaga Di Kampung Ada Lembaga Pendidikan Pendidikan Santren Ada Dua Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Pendidikan Yang Sama Sama Lembaga Pendidikan Luar biasa Banyaknya SMP Berapa 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 Mesiswa Itu Semuanya Orang Yang Menghasilkan Sampah Jadi Pak Guru Itu Pas Mau Selesai Mata Pelajarannya Dia Bilang Anak Anak Jangan Lupa Sampah Hari Ini Dirapikan Dikumpulkan Masif Menyampaikan Kepada Nak Didiknya Nanti Kalau pulang Kalau bikin Sampah Jangan Dibuang Ya Masukkan Kantong Tas Nanti Sampai Di rumah Pindahkan Coba Itu Mau Tidak Saya Tinggal Kemauan Lagi Kalau Udah Diramein Obat Diramein Guru Tenaga Pendidik Dosen Dosen Mau Bergerak Itu Kita Mau Bergerak Semua Mau Bergerak Saya Kira Tidak Lama Lagi Kita Laut Itu Bisa Sampah Plastik Benar Yakin Saya Tapi Semuanya Kita Sungai Muara Laut Sungai Hulu Tengah Tengah Dan Aliran Proteksi Sehingga Nggak ada lagi Sampah Sampah Ke Laut Cara Seperti Sampah Tadi Ada Sosilasi Ada Pencegahan Ada Teknis 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 Tadi Teknis Dari Sekian Antara Diantaranya Dia Teknis Itu Penyuluhan Yang Kuat Yang Berkelanjutan Ini Jadi Kita Tidak Saban Saban Saat Berbicara Sampah Terus Seolah Sampah Ini Bula Jadi Hantu Tapi Sekarang Kalau Kita Bisa Mengumpulkan Sampah Ini Sampah Bisa Jadi Uang Sampah Nanti Di Padang Ada Rencana Ada Pabrik Sampah 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 Yang lain Kalau yang organik Gampang Di Pupuk Di Pupuk Jadi Sebentar Sampah Tidak Mesti Sebagai Apa Sebagai Pengundang Pencana Sampah Juga Bisa Gumpat Untuk Kehidupan Benar Benar Orang Sampah 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 Bila dimanfaatkan Bisa dimanfaat Jadi Sampah Bisa Bernilai Positif Apabila Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Sampah Berkomunikasi Dengan Sampah Jadi Jangan Oh Sampah Jangan Negatif Kalau kita Bisa Memberikan Itu Jadi Pak Gadis Saya Coba Kembali Mengingatkan Dari Pembicaraan Kita Ini Bagaimana Melakukan Penyadaran Kepada Masyarakat Secara Masif Ini Dengan Cara Penyeluhan Ini Yang Mesti Dilakukan Dari Setiap Elemen Dan Terutama Dinas Yang Terkait Dibantu Dengan Dinas Lain Kayak Perikanan Juga Ikut Serta Disitu Kemudian Adanya Hukum Yang Jelas Tegas Dan Juga Ini Dibiarkan Ditiralkan Tidak Saja Sebagai Leter Letak Di Undang Undang Ini Kasian DPR Sudah Capek Undang Undang Perdanya Sosialisasi Enggak Kemudian Ada Teknis Teknis Penyanggah Teknis Penyanggah Itu Diantaranya Seperti Tadi Buat Jaringan Dan Sosialisasi Di Setiap Elemen Tidak Terkecuali Tempat Ibadah Bahkan Di Kampus Dan Sekolah Pun Melakukan Edukasi Tentang Ini Pak Gus Wardi SPT MSI Kepala Dinas Waktu Habis Saya Terasa Tanya Dio Kalau Enggak Mungkin Kita Berangkat Masyarakat Kota Padang Baik Terima kasih Saya Gus Wardi Kepala Seperti Kota Padang Mengimbau Kepala Masyarakat Dan Keluarga Kota Padang Jangan Membuang Sampah Ke Sungai Dan Semarang Tempat Mari Kita Pelihara Sungai Kita Tetap Bersih Sehingga Ulunya Muaranya Ke Laut Juga Bersih Ini Mari Kita Sadari Bahwa Sampah Sampah Yang Kita Buang Ke Sungai Itu Berbahaya Sekali Baik Untuk Kedupan Biota Laut Ekosistem Dan Saat Ini Membuang Sampah Ke Sungai Terima Kasih Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang Buswardi SPT MSI Dan Pendengar Kita Ketemu Pekan depan Silahkan Baik Terima Kasih Bung Jadwal Jalal Bapak Ibu Sama Saya Demikian Dinamika Publik Kita Hari Ini Bersama Kepala Dinas Berikanan Bapak Goswardi SPT MSI Dengan Tempat Kita Membersihkan Laut Dari Sampah Plastik Dan Berikutnya Dengan Program Kepala Dinas Selainnya Dalam Program Dinamika Publik Sahabat Anda Baru Saja Mendengarkan Dinamika Publik Tunggu Kami Dengan Topik Topik Dan Info Terkini Terkini Terima kasih.